Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hidup Sehat. Pernahkah Anda merasakan stres karena banyaknya tekanan dari berbagai hal? Stres dapat dipicu oleh banyak hal, seperti pekerjaan, keluarga, dan lainnya. Jika berkepanjangan, stres dapat menyebabkan masalah mental dan fisik yang berlebihan. Mengatasi stres bisa dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk mengelola stres yaitu dengan berolahraga. Lantas, olahraga apa saja yang dapat dilakukan untuk meredakan stres. Pertama, yoga. Yoga lebih dari sekedar peregangan. Yoga adalah harmoni antara tubuh dan pikiran. Latihan ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot, tetapi juga menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Dengan gerakan-gerakan lembut dan fokus pada pernafasan, Yoga membantu memperbaiki postur tubuh, meningkatkan kualitas tidur, dan bahkan dapat membantu mengelola berbagai penyakit kronis. Kedua, jalan kaki. Mungkin jalan kaki terlihat sepele, tetapi jalan kaki memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, untuk mengurangi ketegangan otot dan juga dapat melatih pernafasan. Apalagi jika berjalan kaki sambil melihat pemandangan yang indah karena dapat menyegarkan pikiran. Ketiga, tai chi. Tidak berbeda jauh dengan yoga. Tai chi merupakan jenis olahraga menghilangkan stres yang tidak hanya mengandalkan gerak tubuh, tapi juga bisa untuk teknik pernafasan dalam. Jenis olahraga dari Tiongkok ini dapat meningkatkan imun tubuh dan juga dapat menurunkan tekanan darah. Keempat, tenis. Tenis adalah salah satu jenis olahraga yang dilakukan berpasangan antara dua pemain. Selain bisa untuk menghilangkan stres, fungsi tenis juga bisa meningkatkan kesehatan jantung dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Terakhir, kickboxing. Jika pemirsa ingin melampiaskan emosi terhadap suatu hal, kickboxing adalah olahraga yang tepat. Olahraga ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Kickboxing merupakan olahraga seni bela diri yang menggabungkan antara teknik tinju dan menendang. Anda gemar berolahraga kan? Tapi berapa kali ya sebaiknya berolahraga dalam seminggu? Rutinitas olahraga adalah kunci untuk kebugaran dan kesehatan tubuh. Untuk mendapatkan manfaat dari olahraga, tentu perlu melakukannya secara rutin dengan menyesuaikan usia serta kapasitas masing-masing. Nah, berikut ini penjelasannya berdasarkan usia. Pertama, usia 3 hingga 5 tahun. Anak usia pre-school atau anak berusia 3 hingga 5 tahun disarankan untuk tetap aktif setiap hari tanpa batasan waktu sesuai kemampuan masing-masing anak. Orang tua atau pengasuh sebaiknya berpartisipasi dengan memberikan aktivitas yang menyenangkan, seperti bermain petak umpet, kejar-kejaran, atau permainan yang menggunakan peralatan permainan, seperti jungkat, jungkit, dan ayunan. Karena berbagai kegiatan yang menyenangkan dapat membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedua, usia 6 hingga 17 tahun. Untuk anak-anak dan remaja di kalangan usia 6 hingga 17 tahun, sebaiknya melakukan aktivitas fisik setidaknya 60 menit setiap hari. Dan ada 3 jenis olahraga yang disarankan, seperti olahraga aerobik yang memicu kerja jantung yang dapat dilakukan setidaknya 1 kali dalam seminggu. Olahraga penguatan tulang seperti berlari dan melompat, sebaiknya dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Kemudian penguatan otot, seperti memanjat atau push up, sebaiknya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Ketiga, usia 18 hingga 64 tahun. Terdapat 2 jenis olahraga yang disarankan untuk dilakukan, yaitu aerobik dan olahraga untuk menguatkan otot. Olahraga dengan intensitas sedang, seperti berjalan cepat, dapat dilakukan selama 150 menit setiap minggu, atau 30 menit setiap hari selama 5 kali dalam seminggu. Olahraga dengan intensitas tinggi, seperti jogging atau berlari, dapat dilakukan selama 75 menit 1 kali dalam seminggu. Kemudian, kombinasi keduanya yang bisa dilakukan selama 2 kali dalam seminggu, ditambah dengan olahraga penguatan otot sebanyak 2 kali dalam seminggu. Terakhir, usia 65 tahun ke atas, terbilang dengan istilah lansia. Pada usia ini, disarankan untuk tetap aktif berolahraga dengan intensitas ringan hingga sedang. Berjalan selama 150 menit setiap minggu, atau 30 menit setiap hari, selama 5 kali dalam seminggu, sangat disarankan. Lalu, tambahkan aktivitas fisik lainnya, seperti berdiri satu kaki, untuk meningkatkan keseimbangan dan mencegah jatuh. Nah, mulai sekarang, lakukan olahraga secara tepat menurut usia Anda ya, dan jangan sampai malas berolahraga. Pemirsa, 30 menit sudah kebersamaan kita hari ini. Saksikan Selalu Hidup Sehat, setiap Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.